Aroh, sobat fakta bangpin ketemu lagi dengan bangpin yang terus mengabarkan fakta viral sebutar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini perang nampaknya genderangnya sudah ditabuh ya, antara pihak Medina Zen dengan Uyakuya pihak Medina Zen yang diwakili oleh pengacaranya Razman Arif Nasution yang sekarang sedang berkonflik dengan pengacara Hotman Paris Hutapea kini telah mensomasi Uyakuya dan kemudian Uyakuya membalas dengan akan melaporkan kepada polisi nah bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax perseteruan antara Uyakuya dengan Medina Zen terus saja meruncing diawali dari Uyakuya yang merasa tertipu dengan uang 150 juta kini Uyakuya sudah siap dengan langkah hukum akan melaporkan tindakan Medina Zen kepada polisi dan kemudian Medina Zen melalui pengacara juga menempuh jalur hukum dengan mensomasi Uyakuya kita lansir dari Herstory menempuhkan oleh Medina Zen hingga membuatnya rugi sampai 150 juta kendatikan demikian menempuhkan oleh Medina Zen menempuhkan oleh Medina Zen sehingga Medina Zen bisa mendapat pelajaran jika masuk penjara tujuannya agar saat keluar dari buiklak ia bisa kapok melakukan penipuan Uyakuya kasihan melihat hidup Medina Zen yang selalu penuh tipu daya oleh karena itu ia ingin penipuan yang sudah sering dilakukannya itu tidak berlanjut sampai tua kalau nanti akhirnya lu masuk penjara mudah-mudahan lu insaf sehingga nanti setelah lu keluar penjara lu bisa bertanggung jawabkan perbuatan lu sehingga sampai tua lu gak nipu terus ujar Uyakuya dan kemudian ternyata laporan ini pun dibalas dengan langkah hukum oleh pengacara dari Medina Zen di kanal Youtubenya baru-baru ini Kak Uyakuya menunjukkan surat somasi yang dilayangkan kepadanya dalam surat somasi itu dijelaskan bahwasanya Uyakuya harus meminta maaf dan membuat berita yang berimbang dengan mengundang pihak Medina Zen untuk bersuara di kanal Youtubenya juga dan kita tahu saat itu Uyakuya mengundang Dennis Karista dan beberapa pihak yang dianggap merugikan Medina Zen dalam kanal Youtube Uyakuya dengan 3,43 juta subscriber itu dengan judul Somasi Uyakuya pengacara MZ Ancam akan tempuh jalur hukum disitu Uyakuya podcast bersama Dennis Karista yang kita tahu kemarin juga disomasi oleh pengacara Medina Zen dan Dennis Karista menjadikan surat somasi itu sebagai bungkus gorengan dalam channel Youtube Uyakuya itu Medina Zen juga mensomasi Uyakuya melalui pengacaranya Razman Arif Nasution dan pesan Dennis untuk Uyakuya di kanal Youtubenya itu agar jangan sampai mengundang pihak Medina Zen untuk bicara di Youtube Uyakuya karena menurut Dennis Karista itu hanya keperluan untuk pansos kemudian netizen pun di kolom komentar Uyakuya berkomentar begini gak usah takut yang nipu kok malahnya masih korban aneh zaman sekarang yang ngutang lebih galak dari yang diutangi hahaha stay kuat bang Uyakuya somasi bukan pengaruh besar buat mundur menyampaikan kebenaran kalau Uyakuya takut disomasi berarti yang menipu yang benar pengacara amatiran gak bisa bedakan fakta yang benar atau tidak benar karena tertutup oleh nilai maju terus Mas Uyakuya dan beri pelajaran melalui pelajaran agar yang bersangkutan bisa berubah lebih baik itu si pengacara sepertinya perlu dicek deh urah sarawaknya apa udah putus atau gimana yang harus disomasi itu si pengacaranya alasan sudah tahu penibu malah dibantu dibela pula harusnya Papi Uyakuya yang somasi pengacaranya itu yang sudah gila jelas-jelas penipu dibelain sumpah pengacara kayak gini tenggelamkan aja gak tahu malu apa sudah gak ada yang pakai makanya biar sudah tahu penipu tetap mau jadi lawyernya ih cari masalah nih pengacara ngapain undang pengacara cuma bela seorang penipu namanya pengacara membela penipu minta diundang apa yang diungkapkan oleh korban selalu dibantahkan sama pengacara tersebut namanya juga pengacara selalu ingin benar meskipun kliennya jelas-jelas menipukan penipuan kali ini aku dukung Dennis ternyata dia pintar dan pemberani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati